Sebuah bocoran terbaru dari Liker, Onlix, mengatakan bahwa Samsung Galaxy A34 5G dan Galaxy A54 5G akan segera meluncur pada 15 Maret. Bocoran ini semakin menguatkan bahwa kedua HP seri A ini akan menyusul Galaxy A14 5G ke pasar global dalam waktu dekat. Sang Liker bersama dengan yang lainnya juga sudah berkali-kali memberikan bocoran kedua HP ini. Keduanya baik itu A54 ataupun A34 nampaknya akan menjadi dua HP 5G yang banyak dicari oleh konsumen. Statusnya sebagai HP Samsung seri A dan spesifikasinya yang mumpuni jadi nilai jual tersendiri untuk keduanya. Samsung Galaxy A34 dikabarkan akan menjadi salah satu HP paling ditunggu yang memiliki layar OLED yang berukuran 6,6 inci. Selain itu, layarnya dirumorkan akan mampu mendukung refresh rate 120Hz dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Salah satu yang menarik dari HP ini adalah kameranya, yang akan dibekali dengan lensa utama 48MP, lensa ultrawide 13MP, dan lensa makro 5MP. Selain itu, akan terdapat kamera depan yang memiliki lensa 13MP untuk video call dan selfie. Pada bagian dapur pacunya, HP ini juga diklaim akan hadir dengan chipset Dimensity 1080 dari Mediatek yang mendukung konektivitas 5G. Chipset ini memiliki CPU berkecepatan 2x2,6 GHz dan dibekali GPU Mali-G68 NC4. Performanya semakin efektif dengan dukungan dari kombinasi memori RAM berkapasitas hingga 8GB dan penyimpanan internal hingga 256GB. Pada bagian software, keduanya akan dibekali dengan sistem operasi One UI 5.0 yang berbasis Android 13. HP ini juga dikabarkan akan dilengkapi dengan sertifikasi IP67 yang membuatnya tahan debu dan air. Tak ketinggalan, Galaxy A34 5G akan hadir dengan kapasitas baterai 5000 mAh dan kecepatan pengisian daya standar Samsung 25W. Meski tidak begitu jauh, spesifikasi dari A54 memiliki beberapa perbedaan spesifikasi dari A34 terutama pada kameranya. Pada bagian layar, HP ini dibekali dengan panel OLED berukuran 6,4 inci yang justru lebih kecil dari A34. Namun layarnya diklaim dapat menghasilkan refresh rate maksimal yang sama, yaitu 120Hz. Keunggulan utama dari model ini nampaknya berada pada bagian kameranya yang memiliki megapiksel sedikit lebih besar. Pada bagian belakang, Galaxy A54 memiliki lensa utama yang berukuran 50MP, lensa ultrawide 12MP, dan satu lensa makro 5MP. Sedangkan kamera depannya akan hadir dengan lensa yang dua kali lebih besar, yakni 32MP. Dapur pacunya kali ini akan hadir dengan chipset Samsung, yakni Exynos 1380 yang merukung jaringan 5G. Chipset ini memiliki kecepatan CPU 4x2,4 GHz dan didukung dengan GPU Mali, yakni Mali-G68 MP5. Performanya semakin efektif dengan dukungan dari kombinasi memori RAM, berkapasitas hingga 8GB, dan penyimpanan internal hingga 256GB. Pada bagian software, keduanya akan dibekali dengan sistem operasi One UI 5.0 yang berbasis Android 13. Unique HP ini masih memiliki jack audio 3.5mm yang dapat digunakan untuk mendengarkan musik lewat earphone. HP ini juga akan dilengkapi dengan sertifikasi IP67 yang membuatnya tahan debu dan air. Tak ketinggalan akan terdapat baterai berukuran 5000 mAh yang juga didukung dengan kecepatan pengisian 25W. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.